Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dibuat oleh saya sendiri Yang berjudul Asaku demi Indonesia Sehat Para hadirin dan dewan juri yang saya hormati Perkenalkan nama saya Najwa Zaismail Biasa dipanggil Najwa Saya lahir di Bandung pada tanggal 31 Juli 2007 Saya telah setuju di SMP pribadi Mingwal Boarding School Ayahku adalah seorang karyawan swasta Sedangkan ibuku adalah seorang dokter gigi Dia adalah orang yang menginspirasiku untuk memiliki cita-cita Yaitu profesor dokter di bidang kedokteran gigi untuk Indonesia Sehat Teringat pada saya berumur 10 Ibuku mengajakku untuk pergi ke sebuah toko Ternyata toko itu adalah toko di mana orang-orang menjual alat-alat kedokteran gigi Ibuku membelinya dan mengeluarkan jumlah uang yang sangat banyak Padahal alatnya hanya sedikit Saat aku lihat alat-alat itu Tulisannya Made in Germany, Made in China, Made in Japan, dan Made in Korea Tidak ada salah satupun yang bertulisan Made in Indonesia Coba bayangkan Jika banyak orang yang datang ke klinik ibuku Maka mereka harus membayar dengan jumlah uang yang mahal juga Untuk itu saya termotivasi untuk belajar lebih kiat lagi dari ibuku Ibuku adalah menurusan Universitas Pajajaran pada tahun 2001 Dia mendapatkan predikat kumlah Saya akan pergi ke luar negeri seperti Jerman, Jepang, dan lain-lain Untuk mendapatkan ilmu caranya membuat alat-alat kedokteran gigi Lalu ilmu itu akan kubawa kembali ke Indonesia Dan akan aku ajarkan kepada banyak orang Lalu akan aku coba untuk membuat alat-alat kedokteran gigi Yang pastinya berkulisan Made in Indonesia Dengan harga yang lebih mulai dan kualitas yang lebih bagus Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Makasih baiknya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati